Bayer Leverkusen terus memikat perhatian fans sepak bola sejagat Leverkusen tak cuma garang di Jerman, tapi juga meledak di Eropa Leverkusen baru saja menuntaskan kiprahnya di fase Liga Eropa 2023-2024 Saat menjemu Molde di Bay Arena pada Jumat 15 Desember 2023 dini hari waktu Indonesia Barat Menurunkan para pemain pelapisnya karena sudah lolos Leverkusen terlalu tangguh untuk Molde yang disikat dengan skor 5-1 Adam Kolzek mencetak dua gol yang disusul Patrick Schick, Edmond Tabsoba, dan bunuh diri Martin Ellingsen Leverkusen lolos dengan rekor sempurna di grup H dengan 18 poin dari 6 laga Mereka bikin 19 gol dan cuma kebobolan 3 gol ditambah 3 laga clean sheet alias tanpa kebobolan Tim-tim lain maksimal meraih 15 poin seperti West Ham dan Slavia Praha Mereka jadi satu-satunya tim yang lolos tanpa celah ke babak 16 besar Liga Eropa musim ini Dimana Liverpool dan AS Roma tidak bisa melakukannya Bayer Leverkusen juga menjadi tim Jerman pertama setelah Entracht Frankfurt Pada musim 2018-2019 yang memenangkan semua pertandingan penyisihan grup Liga Eropa menurut catatan Opta Pasukan Sabi Alonso memulai petualangan mereka di Liga Eropa Dengan kemenangan 4-0 atas Haken, sebuah tim asal Swedia yang menduduki posisi terakhir klasemen grup H Diikuti dengan kemenangan kedua yang lebih sulit, 1-2 di kandang Molde pada match day kedua Setelah itu, Bayer Leverkusen sepertinya tidak terhentikan Lagi-lagi menang dengan skor besar 5-1 atas Karabag, sebuah tim asal Azerbaijan Tandang ke Karabag hanya menghasilkan kemenangan tipis 0-1 Namun segera diikuti dengan kemenangan 2 gol di Haken pada match day kelima Dan akhirnya, kemenangan besar lain lagi 5-1 atas Molde pada pekan terakhir Liga Eropa Perkembangan pesat ini membuat Leverkusen disebut-sebut sebagai favorit juara Liga Eropa musim ini Memang kompetisi masih panjang, tapi sejauh ini segalanya tampak mendukung Musim 2023-2024 memang benar-benar menjadi musim kebangkitan bagi Diweksel Yang berada dalam asuhan seorang mantan pemain terbaik Sabi Alonso Mantan pemain Liverpool, Real Madrid, dan Munchen yang pensiun tahun 2017 lalu itu Memulai karirnya sebagai pelatih Bayer Leverkusen di tahun 2022 Kala itu, Sabi Alonso mengambil alih Leverkusen yang sedang terpuruk di peringkat ke-17 Atau ke-2 dari bawah hingga pekan ke-8 Liga Jerman Serta baru saja disingkirkan klub divisi ke-3 SP Elversburg Di putaran pertama Piala Jerman 2022-2023 Siapa sangka kedatangan Shafi malah membawa impak yang teramat besar Tidak hanya menyelamatkan Leverkusen dari zona degradasi Tetapi mencapai sesuatu lebih besar di musim tersebut Di Liga Jerman, Sabi berhasil memperbaiki performa klub Dari yang awalnya terseok di zona degradasi Leverkusen bisa finish di posisi 6 kelas main akhir dengan 14 kali menang, 8 kali kalah, dan berhak mendapatkan tiket Liga Eropa Di musim itu pula, Sabi yang gagal membawa Leverkusen lolos fase grup Liga Champions justru menggila di Liga Eropa Leverkusen mencapai babak semifinal sebelum akhirnya di kalahkan AS Roma Catatan itu memang masih belum sempurna Tapi sudah merupakan prestasi yang bagus bagi seorang Sabi Alonso Yang baru pertama kali melatih tim dan mengantarkan tim yang dilatih di posisi 10 besar Dan mencapai semifinal Liga Eropa Musim 2023-2024 ini, tim racikan Sabi Alonso memang tampak mulai matang Leverkusen bisa menyeguhkan permainan solid Taktik racikan Sabi berhasil membuat permainan Leverkusen kian agresif Sabi Alonso yang bertangan dingin berhasil membuat Patrick Schick dan kawan-kawan Tampil begitu perkasa dan menempati puncak kelas main sementara dengan 36 poin dari 14 laga Dan belum terkalahkan hingga saat ini 12 dari 14 laga berhasil mereka menangkan dan 2 sisanya berakhir imbang Hebatnya, dari 23 pertandingan yang dilalui musim ini Leverkusen paling buruk meraih 3 hasil imbang Sisanya lawan dibabat Dengan 75 gol dicetak dan cuma kebobolan 20 gol Satu laga lagi, kalau berhasil terhindar dari kekalahan Bayer Leverkusen bakal melewati rekor Hamburg FC Pada tahun 1982-1983 Mereka adalah tim yang tidak terkalahkan dalam 23 pertandingan dari awal satu musim kompetisi Wajar jika Alonso dan Leverkusen selalu jadi pembicaraan setiap pekannya Mengingat mereka mampu bermain sempurna Dengan gaya sepak bola menyerang dan sulit ditembus lawan Padahal dari kualitas skot Leverkusen masih di bawah Bayer Munich atau Brose Dormann Yang selama ini jadi dua kuda pacu Kini publik tentu menunggu sejauh apa Leverkusen bisa melaju Terutama untuk menghentikan dominasi Bayer Munich Sabi Alonso dapat pujian sana sini Pelatih muda itu terus mampu memoles Bayer Leverkusen Jadi tim yang berbahaya Tanpa pemain bintang Alonso mampu mengeluarkan bakat terbaik para pemain mudanya Sebut saja seperti Florian Wirth, Victor Bonifaz, dan Amine Andri Bahkan Victor Bonifaz tampil ganas dengan sejauh ini telah mengemas 8 gol dan 6 asis dari 14 penampilan di Bundesliga Bonifaz turut tajam di Liga Eropa dengan torehan 4 gol dan 1 asis dari 5 laga sejauh ini Sedangkan di DFB vokal Bonifaz telah mengemas 2 gol dari 2 laga yang ia mainkan Direktur olahraga Bayer Leverkusen Simon Rolfes ikutan memuji Sabi Alonso Meski dirinya tersirat tidak kaget dengan hasil pekerjaan Alonso Karena menurutnya sang pelatih punya tangan dingin walau jam terbangnya belum tinggi Ada kedewasaan dan keseriusan dalam sepak bola tim kami yang mencerminkan pribadinya Sabi Alonso Ia terlahir untuk menjadi pemenang Dia menanamkan sikap tangguh dan semangat juang dalam timnya Ujarnya dilansi dari LiveScore Dan jika Leverkusen para pemainnya bisa tampil konsisten serta bergerak cepat dalam bursa transfer musim dingin nanti Bukan tidak mungkin mereka akan memberikan kejutan untuk menjadi juara Bundesliga pertama kalinya sepanjang sejarah Ya, karena mereka belum pernah sama sekali menjuarai Bundesliga selama 119 tahun klub ini berdiri Dan prestasi Leverkusen di Bundesliga adalah runner-up sebanyak 5 kali Yaitu di musim 1996, 1997, 1998, 1999, 1999, sampai tahun 2000, 2001, 2002, dan 2011, 2012 Musim yang paling mengenaskan bagi Leverkusen adalah musim 2001-2002 Dimana mereka meraih 3 kali runner-up dalam semusim beruntun Yaitu runner-up Bundesliga, DFB Pokal, dan UCL Dan karena seringnya meraih runner-up, itulah Bayer Leverkusen mendapat julukan Neverkusen Karena tidak pernah dan tidak berhasil meraih gelar juara apapun Di tahun 2024 nanti, Leverkusen akan berusia 120 tahun Dan jika berhasil menjadi juara Bundesliga untuk pertama kalinya Maka itu akan menjadi hadiah ulang tahun terindah bagi Harderiki dan kawan-kawan Namun sepertinya, mereka juga harus bisa menghentikan kutukan runner-up Serta juga harus bisa menghilangkan julukan Neverkusen Yang masih menghantui klub ini Jika mereka benar-benar ingin menjadi juara Bundesliga Dan jika ingin memutus dominasi Bayer Munchen Mampukah Bayer Leverkusen mematahkan dominasi Munchen Atau justru kembali lagi dengan julukan Neverkusen Kita lihat saja nanti di paruh musim kedua di tahun 2024 Terima kasih telah menonton